Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Lugas TV, sore hari ini luar biasa Kami menyambangin salah satu posko Ataupun posko sementara Tadinya kami menyambangi Sekretariat LVRI Legion Veteran Republik Indonesia, DPC Kota Celegon Membicarakan atau diskusi terkait kegiatan HUT RI yang 78 Lalu, karena kita mau sila terahmi dengan Abah Haji Matpeci Dimana kita dapat kabar kurang sehat Tentunya kita menyambangin kediamannya Lalu, kita diarahkan ke tempat ini Dan sahabat Lugas TV menarik Disini sudah banyak akang-akang yang ganteng-ganteng Tentunya di sebelah saya ini Beliau adalah Ahmad Muklas ya Kang Ahmad Muklas Sebagai koordinator tim pemenangan Salah satu bacalik usus Dapil 2 Kecamatan Cebober dan Celegon Sapa beliau yaitu tidak asing lagi di Lugas TV Karena sudah beberapa kali kita mewancarai beliau Yaitu Kang Muhammad Aliuddin Beliau adalah salah satu putra daripada Abah Matpeci Apa kabar Kang? Baik, Alhamdulillah Kang kita bicara santai hari ini Angin sepoy-sepoy Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Kang Kepada Lugas TV, selamat sore menjelang malam Semoga Lugas TV selalu jaya Amin Kang, ini kan giliat kontestasi politik nih ya Khusus di kota Celegon Tentunya sudah mulai ada riak-riak semangat lah ya Sebelum kita bincang-bincang tadi saya tawarin ya kan Kang Ahmad Muklas selaku ketua koordinator tim pemenangan Kang Muhammad Aliuddin Kang, sebagai ketua koordinator Apa nih Pak? Perasaan untuk saat ini untuk sosok daripada Kang Muhammad Aliuddin Terima kasih dalam kesempatan yang berbahagia ini Yang pertama, kenapa kami siap untuk mendukung Kang Muhammad Aliuddin Amin Pertama, dia mempunyai visi dan misi yang bagus Oke Dia siap untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Dia mempunyai visi ataupun dia mutu bahwa keperdulian terhadap masyarakat Atau terhadap masyarakat luas Sehingga kenapa saya bisa tertarik untuk mendukung dia Karena mutu itu Di sisi lain, kalau kita berbicara masalah politik Terus terang Saya pribadi dulu dari partai lain Tapi dengan adanya Kang Muhammad menyalurkan diri menjadi Dewan di tahun 2024 Dari partai demokrat Kami siap untuk mendukungnya Dan siap untuk mengawal kemenangan dari Kang Muhammad Aliuddin Oke, tentunya sahabat lukas itu ingin tahu nih Kang Baca kita ini, Kang Muhammad Aliuddin ini dari partai apa nih Kang? Sekarang dari partai demokrat dengan nomor 14 Kebetulan Kang Muhammad ini jelas-jelas dia nomor urut satu Untuk Dapil 2 Untuk Dapil 2 Yang meliputi Cibobor Cilegon Kecamatan Cilegon dan Cibobor Kalau tidak salah partai nomor 14 ini ada kata siap Tadi Kang Ahmad Muglas mengatakan siap Atau mengikuti itu slogan siap 14 atau seperti apa ini? Jadi pada saat itu Saya juga berpikir yang begini Dalam arti siap itu kan siap segala galanya Siap segala galanya Baik mental dan pikiran juga harus siap Gimana caranya untuk memenangkan Kang Muhammad Aliuddin Oke, tadi Kang membicarakan sosok daripada Bacalik kita ini Yaitu peduli kepada lingkungan Yang akan melihat bentuk kepeduliannya Boleh nggak disampaikan ke sahabat lukas TV? Seperti apa nih? Walaupun saat ini belum duduk nih ya Bukan karena rencana mau duduk Atau memang selama ini memang karakter daripada Bacalik ini memang peduli kepada lingkungan Seperti apa nih contoh kepeduliannya? Jadi untuk kepedulian Jadi jelas Saya sampaikan bahwa Di lingkungan itu dia selalu memperhatikan Contohnya dia mau untuk bersih-bersih lingkungan Wow Sifat rendah hati? Iya Oke Terus kepedulian masyarakat Setiap ada kegiatan Baik itu keagamatan atau kerohanian Dia itu selalu tampil Dalam arti selalu ikut andil di dalamnya Jadi dari sisi itu Akang melihat Siap Dengan sisi itu Akang akan menyampaikan kepada masyarakat pemilih Iya Untuk kelerahan kedalaman Berapa target Akang nanti nih? Boleh nih bocoran-bocoran sedikit Kira-kira berapa nih targetnya nih? Saya punya target Di wilayah kedalaman Ada tujuh RW itu Saya menargetan Tiga ribu Wow Juga Tidak menutup kemungkinan Itu juga perlu dukungan dari rekan-rekan tim Tentunya ada dukungan bersama ya Untuk memenangkan Yang akan membawa Akang Muhammad Al-udin ini duduk di Senayan Ketika duduk Kira-kira janji apa yang harus ditagih Daripada Akang Muhammad Al-udin? Satu Sesuai dengan mutu itu Keperdulian Terhadap lingkungan dan masyarakat Dalam arti Masyarakat ini membutuhkan apa? Tapi itu juga Difungsikan untuk masyarakat Dalam artian kan Kalau ada masyarakat Yang membutuhkan dia Itu selalu terbuka Dalam arti dia itu Mau menerimanya Oke Artinya kita tinggal dan duduk Di Dewan Masyarakat Jangankan Masyarakat Seluruh masyarakat Seluruh masyarakat Dia welcome Harusnya welcome menerima Umumnya gitu Inspirasi masyarakat Oh luar biasa Kang Strategi Bicara strategi nih Boleh disampaikan Boleh tidak nih ya Karena ini sudah Tidak lama lagi nih Kang Apa nih strateginya Kepada masyarakat Sosialisasi Seperti apa yang akan dilakukan Akang Kalau menurut saya gitu ya Selaku Tim pemenangan Sebetulnya Harus Bahu-membahu Antara satu tim Dengan tim yang lain Di wilayah zona 2 ini Semangat Mau Berkomunikasi Sehingga Apa yang kita rencanakan Apa yang kita ceritakan bersama Gimana cara Kang Muhammad duduk itu Kita harus bersatu Oke Lalu Ini Harapan Kedepannya Kepada Berbicara Seperti luas lah Perjuangan Tentunya harapan Ketika Kang Muhammad Jadi duduk Di DPRD Di kota Teleton Salah satu Menerima aspirasi Masyarakat Kalau berbicara Tentang Agama Kepedulian Agama Sosok Kang Amaruddin Tidak diragukan Atau Saya kira Kalau kita berbicara Masalah agama Yaitu Sudah masuk Kategori Sosok Yang peduli Masalah agama Tidak diragukan Tidak diragukan Oke Kesan-pesan terakhir Mungkin kepada Pemilik Khususnya Kedalaman Nih Boleh nih Menyampaikan ke Masyarakat Kedalaman Kota Cilegon Datil 2 Khususnya Dibilang Menyampaikan misi Misi Daripada Kang Muamar Satu Atau Dua Jadi yang pertama Bapak-bapak Atau Atau Ibu Atau 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 Sama-sama Kita bareng-bareng Bahu-bahu Bahu-membahu Gimana caranya Kang Muamar Supaya Duduk Di kota Cilegon Atau Dari dewan Di kota Cilegon Insya Allah Dengan adanya Dewan Kang Muamar Ini Asli Masyarakat Akan Tertuangkan Dalam Akan Tersampaikan Oke Mungkin Ini terakhir Saya Kelewatan Ini Kalau tidak Salah Di 2019 Akan Ini Demikian Sahabat Lugat TV Yang bisa kami Sampaikan Dari Bosco Sementara Bosco Pemenangan Daripada Kang Muamar Sampai Jumpa